Kita lihat ya, kita mengulang sedikit, merefer sedikit di dalam alimia keempat undang-undang dasar 45 itu disebutkan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seterusnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadaan sosial, dan seterusnya. Jadi disitu diamanatkan bahwa di dalam kerembul atau pembukaan undang-undang dasar 45 itu sudah jelas mengenai pentingnya negara memperhatikan juga pendidikan. Dalam pasal 31, ayat 3 UD 45, ditegaskan kembali bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Saya garis bahwa disini adalah suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketahuan serta ahlak kuliah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, implementasi pelaksanaan dari undang-undang dasar 45 itu, kita sudah punya undang-undang nomor 20-2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang nomor 20-2003 itu disebutkan di poin menimbang, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesempatan. Lalu di dalam pasal satu, angka dua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan BDM. Yang berakhir pada nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman. Saya garis bawahi di tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman. Jadi perubahan jaman itu sudah jelas. Kita harus tanggap. Di dalam pasal satu, angka dua, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan. Dan di dalam pasal satu, angka sebilan, disebutkan di situ kurikulum adalah seperangkat rencana. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan dan pelajaran untuk kita. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita lihat bahwa pada masa pandemi COVID-19, itu telah merubah. Telah merubah pola kehidupan masyarakat. Termasuk di Indonesia, dan tidak terkecuali di bidang pendidikan. Akibatnya apa? Dalam kaitannya dengan kebijakan di dunia pendidikan, bahwa beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait dengan bidang pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Di situ pertama adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, dan teknologi nomor 2 tahun 2002 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama empat menteri tentang panduan penilaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lalu keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, nomor 05, dan seterusnya tentang panduan penilaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ketiga, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, nomor 072, tentang penilaian pembelajaran kemudian berbatal 2021 dan kemudian berbatal 2022, dan memangka pencegahan dan penanggulan koronavirus disasi. Lanjut. Yang keempat, Surat Edaran Bersama Menteri, yang Bapak-Ibu bisa baca sendiri. Lalu, yang terakhir, yang kenama adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0719 TI-2000 tentang perdomongan pelaksanaan hukum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Jadi, kita dianggap sebagai saat ini dalam kondisi khusus. Nah, next. Program Merdeka Belajar, jadi prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang tadi kita sudah baca beberapa kebijakan dari perantuan kita, tujuannya adalah bagaimana mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Pendidik, kendaraan kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikosial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan penjelasan dari Mas Menteri Mendikbud dalam rapat koordinasi RAKO bersama Kepala Daerah Surat Indonesia tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, next. Kalau kita lihat di sini, kurikulum merdeka. Kalau kita bicara kurikulum merdeka, di sini ada empat hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa bisa dia meluncur kurikulum merdeka? Pertama, adanya krisis pembelajaran semasa pandemi COVID-19. Hal ini membuat pendidikan semakin tertinggal dan hilangnya pembelajaran atau learning loss dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah. Antara kelompok sosial dan ekonomi. Tadi Mas Yogi sudah menjelaskan ini. Lalu, inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar, di mana konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakat kemasi. Yang ketiga, kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dari kekembangkan. Yang keempat, bahwa kurikulum merdeka adalah opsi pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapan masing-masing. Next. Nah, kalau kita lihat, sebelum kita masuk pada episode yang 15 tadi, episode ke-15, kita sudah lihat bahwa dalam kebijakan Merdeka Belajar ini sudah 15 kali kementerian mengeluarkan satu kebijakan. Episode pertama itu adalah, yang pertama episode adalah tentang asesmen nasional, asesmen nasional, RPP, USBN, RPP, dan PPDB. Nah, pada episode pertama ini, Merdeka Belajar Serta, Kementerian Pendidikan menetapkan empat program pokok kebijakan, yang tadi saya sebutkan. Yaitu yang antaranya adalah, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, USBN, mengganti ujian nasional, penyedahan rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, dan mengatur kembali penerimaan peserta didik baru, PPDB. Tidak berapa lama kemudian, episode kedua meluncur, yaitu Kampus Merdeka. Jadi di sini, kemenikut melakukan penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi, yaitu diantaranya membuka program studi baru, sistem aktivitas pengguruan tinggi, pengguruan tinggi, negeri badan hukum, dan hak belajar tiga semester. Di luar program studi ini, yang di dalam dunia, pekuatnya disebut dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar juga. Lalu, episode ketiga muncul. Apa itu? Penyaluran dan penggunaan dana POS. Dimana pada saat itu, Kemen Dikbud mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah atau BMS untuk tahun anggaran 2020. Selanjutnya, episode empat, yaitu program organisasi penggerak atau POP, dimana dalam paket kebijakan ini bertujuan untuk semakin memberdayakan organisasi masyarakat dalam pembangunan sekolah penggunaan. Pada tanggal 3 Juli 2020, kembali ke Menterian Pendidikan Kepudaya meluncurkan program Merdeka Bajar episode kelima, yaitu tentang guru penggerak. Yaitu arah program guru penggerak berfokus pada pedagogi serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik latihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2020, kemenjukan Merdeka Bajar episode yang terkenal. Itu transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi, dimana kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mendukung visi Presiden Bapak Jokowi Dodo dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, dimana salah satunya adalah melalui transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak lagi talenta, talenta yang mampu bersaing di dunia-dunia. Lalu, program Merdeka Belajar episode ke-7, yaitu program sekolah penggerak, yaitu terfokus pada pengembangan sumber daya manusia sekolah, mulai dari siswa guru sampai kepala sekolah, dimana dalam program sebut, kualitas siswa diilcur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan berat. Apakah cukup sampai episode ke-7 saja? Ternyata tidak ya. Next. Pada program Merdeka Belajar ke-8, yang merupakan upaya pengembangan SMK dengan program kealian tertentu, dimana tujuannya agar para suam mengalami peningkatan kualitas dan kinerja sehingga mampu mencapai suatu standar industri. Program SMK Pusat Keunggulan merupakan pengembangan dari program SMK yang sudah berjalan, yaitu sejak 2019, dimana pada saat itu Kemendekbud memiliki program SMA revitalisasi yang fokus pada peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar dunia kering. Program ini merangkul sektor bahwa wisata, pertanian, bahwa sebuah situ ya, maritim, industri, kreatif, dan lain-lain. Selanjutnya, Kemendekbud kembali melanjutkan program Merdeka Bajar episode ke-9, yaitu tentang KIP Kartu Indonesia Pintar. Kuliah Merdeka. Saya pikir di beberapa kampus sudah menikmati ini ya. Itu suatu biasiswa yang diberikan melalui KIP kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu pada dunia pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi itu bagaimana membangun SDM yang unggul. Selanjutnya, episode ke-10, yaitu perluasan program biasiswa LPDP. Di mana kementerian pada saat itu Kementikbud dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP berkolaborasi untuk memperluas ruang lingkup dan sasaran untuk program-program melalui LPDP. Hal ini dimaksudkan adalah agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global. Tadi disebutkan ya oleh Pak Fitri bahwa kita perlu fokus pada kompetensi. Bukan hanya materi saja ya. Yang di mana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai mana tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang mana diharapkan nanti akan mampu menghadapi perubahan teknologi, sosial, dan lupuan yang sedang terjadi secara lupa. Peluncuran Merdeka Belajar episode ke-11, yaitu Kampus Merdeka Fokas. Ada dua fokus utama dalam program Kampus Merdeka Fokas ini. pertama adalah dana kompetitif kampus fokasi, kompetitif fund vocation, dan dana pendanaan kampus fokasi atau matching fund vocation. Di mana fisik Kampus Merdeka Fokasi adalah untuk memastikan bahwa integrasi antara pendidikan tinggi fokasi dan dunia kerja itu semakin erat. Program berbasis kerjasama antara SMK dan fokasi dengan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan unggul dalam waktu yang lebih singkat. Lebih hemat masa studi, hemat biaya juga, jadi efisiensi yang lebih diterangkan. Lalu peluncuran Merdeka Belajar yang ke-12, yaitu sekolah aman berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH. SIPLAH. Dengan adanya SIPLAH ini, kini Satuan Pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa atau PIPJ dengan berani menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan berhubungan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan Kuda, Indonesia, dan Teknologi menghadirkan channel, channel media khusus budaya yang dinamakan Indonesia. Ini yang cukup menarik, channel media ini bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia. Dimana channel Indonesia dilunjukkan sebagai Merdeka Belajar episode yang ke-13, yakni Merdeka Berbudaya dengan channel Indonesia, dimana channel ini dapat diakses melalui laman Indonesia TV, siaran televisi, jaringan UB Home, saluran 2916, serta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok, channel Indonesia TV. Dan kita harus berbangga karena channel Indonesia ini merupakan salah satu upaya mewujudkan visi pemajuan kebudayaan, yakni Indonesia bahagia, berlandasan keanekaragaman, budaya mencerdasan, mendamaikan, dan sejahtera. Selanjutnya, Menteri Pendidikan, Keputusan Indonesia, dan Teknologi, Melunjukkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, nomor 30 tahun 2021, yaitu yang kita sebut dengan episode Merdeka Belajar ke-14. Merdeka Belajar tentang kampus merdeka dan kekerasan dari kekerasan seksual. Kita tahu ada beberapa kampus yang ternyata di sana juga ada tindak-tindak pidana yang mengarah pada kekerasan seksual. Itu ada empat tujuan besar dari peluncuran di Keputus Ristek ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKAS di nikmat keburan tinggi. Yang pertama adalah upaya untuk memenuhi hak setiap walaupun negara Indonesia atas pendidikan tinggi yang aman. Itu yang nomor satu. Haknya mereka untuk melihat pendidikan aman. Lalu pada masa pandemi ke-11 krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin bertinggal. Tadi sudah disinggung dengan hilangnya pembelajaran learning loss dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antara wilayah dan antara kelompok sosial itu. Sehingga untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi Kementerian Pendidikan Meluncukkan yang disebut dengan Merdeka Belajar episode ke-15 yaitu Kurikulum Merdeka dan Plakon Merdeka Belajar yang malam ini kita lihat. Dimana Menteri Pendidikan Kudaya Tersebut dan Terlaki menekankan pentingnya penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus. Atau kalau kita bilang kurikulum darurat. Itu dimana diharapkan penyederhanaan kurikulum efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi ke-19. arah perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar episode ke-15 ini adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel fokus pada materi yang esensial memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik lain. Dan menurut Mendikbud untuk pemulihan pembelajaran saat ini Stratuan Pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih. Tadi sudah diselaskan di awal oleh Mas Yogi bahwa pilihan pertama kurikulum 2.15 secara penuh yang disederhanakan dan pilihan kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum 2.15 yang disederhanakan dan pilihan tiga adalah kurikulum merdeka untuk itu pemerintah akan menyiapkan angket untuk membantu Satuan Pendidikan pilihan tapan kesiapan di area menggunakan kurikulum merdeka. Nah kita kembali ya bahwa kurikulum itulah merupakan roh ya roh pendidikan yang inovatif dinamis dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan kipte sehingga kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pengguna lulusan. Sehingga dengan demikian perubahan kurikulum menjadi kenisayaan. Jadi tidak mungkin kurikulum itu akan tetap terus begitu. Selalu berubah. Bahkan perkembangan itex yang sangat cepat tidak lagi mendukung dunia pendidikan berlama-lama dengan zona nyaman. Jadi kurikulum yang berlaku ini terlepas dari konteks politik yang menyertainya. Jadi jangan kita berlaku bahwa ganti rejim bisa ganti perkembangan. Tapi ini memang kita melihat pada kebutuhan yang nyata. Jadi terlepas dari konteks politik yang menitainya dalam kurikulum waktu 6 tahun standar pendidikan 3 S&P sudah berubah 3 kali. Jadi Pemerintah Dikti nomor 49 2014 Pemerintah Dikti nomor 44 tahun 2015 dan Pemerintah Dikti nomor 3 tahun 2015. Nah meluasnya pandemi COVID ini membuat seluruh dunia kesulitan dan terpaksa memulai pembelajaran teknologi dengan cara yang unik. Itu yang kita sebut dengan pembelajaran jarak dalam sistem jaringan atau berani. Walaupun dalam peradaan inovasi terpaksa hal inilah yang membuat perpukaran roda menjadi lebih cepat secara jadi secara fakta di lapangan harus kita arti bahwa pembelajaran online saat ini membuat semua orang merasakan kesulitan. Itu memang nyata ya. mulai dari tingkat SD sampai pekuat tinggi mengalami itu. Itu dalam menjalankan proses belajar mengajar yang tidak hanya dialami di SD SMP SMP sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah melakukan melalui kemenikut mengambil satu langkah kebijakan dalam dunia yang membuat suatu kulikulum yang dinilai cocok untuk ditutupkan pada masa pandemi COVID-19. ini kita kenal dengan kulikulum merdeka belajar. Selanjutnya, Pak Ibu yang saya hormati, mungkin kita bisa melihat ada beberapa tantangan dan pelaksanaan kulikulum merdeka dan platform merdeka pelajar. Pertama, bahwa sulit bagi kita untuk keluar dari jonasi nyaman sistem pembelajaran. kenapa? Saya bilang begitu, bahwa tantangan bagi guru yang pertama yaitu adalah sulitnya keluar dari jona nyaman sistem pembelajaran yang telah di depan selama ini. Yang selama sebelum pandemi ini, di mana biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan atau pemakan pada sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut memang membuat siswa menjadi pasif di kelas karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatat. Dengan adanya program Merdeka Belajar, sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan menunjukkan masalah secara bersama-sama. Namun ada suatu hal yang menjadi tantangan besar bagi para guru maupun dosen adalah untuk mengajak siswa atau mahasiswa berdiskusi mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini. Lalu yang keduanya tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar di mana banyak guru yang tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar maka hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Atau setidaknya terdapat dua kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar mereka yang pertama tidak memiliki pengalaman Merdeka Belajar dan yang kedua mereka terbiasa menganggap perjelasan dari guru pada saat sekolah atau kuliah. Sehingga minimnya pengalaman personal guru dapat mempengaruhi cara mengajar di kelas ini. Yang ketiga keterbatasan referensi. Jadi tantangan yang harus dihadapi guru maupun dosen selanjutnya adalah keterbatasan referensi penyampaian materi. Baik dalam bentuk teks pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan oleh pusat pembukaan atau penelitian. Sehingga kena keterbatasan referensi tersebut juga membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi. Serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan efektif. Baik buku yang dimiliki siswa maupun guru dimiliki masih rendah kualitasnya. Yang keempat adalah keterampilan mengajar. Di dalam model merdeka belajar guru harus meng-upgrade meningkatkan kemampuan keterampilan mengajar sesuai dengan program merdeka belajar. Dicobalah untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi berpendapat atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun sayangnya banyak guru maupun dosen yang belum memahami model soal HOTS ini hingga saat ini. Sebagai gantinya guru dapat memberikan soal sederhana yang membutuhkan kebebasan berpikir siswa dengan begitu program kemerdekaan program kemerdekaan belajar dapetik. Yang terakhir adalah minim fasilitas dan kualitas program mendekat belajar dikuatkan dapat mendekatkan ketimpangan pendidikan. Selantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut mana hal tersebut dikenakan minimnya fasilitas serta kualitas guru atau dosen untuk membuat sistem pendidikan sendiri yang tentunya menjadi tantangan besar. Kalau kita kembali kepada kulikulum 2013 pada saat Bapak Anies Paswedan sebagai Likbud itu saja berkali-kali ada protes dalam pelaksananya. Dan dengan adanya kulikulum yang saat ini akan dikeluarkan ini juga kita masih dalam tanda tanya karena kita disuruh memilih mana yang paling cocok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mugi bahwa kalau kita disuruh memilih saya tidak bisa tahu lagi bagaimana dalam pelaksanaan di lapangan apakah bisa masing-masing sekolah masing-masing keluar tinggi menerapkan kulikulum yang tidak standar. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita diskusikan kita bahas supaya menjadi tegas karena pemerintah harus tegas betul saya setuju ya Pak Mugi bahwa pemerintah harus tegas dan kita harus menyadari juga bahwa kulikulum itu merupakan berubah itu suatu kenis saya tidak mungkin kulikulum tetapi kita kembali kepada visi dan misi yang dituangkan dalam kreambul pembukaan undang-undang sampah timah tadi tujuannya adalah bagaimana kita membentuk sisa sesuai yang mempunyai jiwa dan akhlak Pancasila mungkin itu dari saya terima kasih saya kembalikan kepada moderator selamat malam baik terima kasih kepada Bapak Doktor Benekvitus saya kira beliau slide terakhir dari Jelas menyampaikan ada tantangan dan saya kira fakta lapangan bahwa keadaannya seperti yang demikian yang disampaikan oleh Bapak Doktor Benekvitus dan saya kira itu menjadi PR bersama negara tentu tidak bisa menjalankan penguasa atau pemerintah tentu tidak bisa menjalankan sendiri maka tentu kolaborasi dengan siapa saja yang bertujuan untuk memajukan dalam konteks pendidikan kita nah apakah Bapak Yogi atau Bapak Yul masih ada di ruang ini masih Pak oh diberi silakan dipersilahkan ini nanti dipersilahkan Bapak Yul atau Bapak Yogi yang akan memberi umpan balik atau apa yang disampaikan oleh Bapak Doktor Benekvitus karena beliau adalah seorang rektor saya kira paham betul situasionalnya dan saya kira catatannya slide terakhir tadi itu bahwa ada berbagai hal yang yang mestinya ini ini harus dipikirkan terlebih dulu sebelum ada kendaraan yang bagus apapun itu modelnya tapi drivernya enggak bisa pasang sabuk pengaman aja enggak tahu silakan Bapak Yul silakan baik nanti akan disambung oleh teman saya tanpa Yogi nah justru itu Pak karena sopirnya pasang sabuk pengamannya belum bisa makanya dalam masa dua tahun ini ini masa pengembangan penyesuaian diri gitu kan agar si guru merasa tidak lagi sebagai pelaksana kebijakan tetapi orang profesional yang betul-betul apa namanya ikhlas tulus mendampingi setiap peserta didik itu belajar agar setiap peserta didik itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki nah Bapak Ibu ini bukan hanya sekedar perubahan teknis kurikulum sebetulnya intinya bukan pada perubahan kurikulum tapi perubahan mindset paradigma kita dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik sehingga selama ini peserta didik sebagai objek sekarang menjadi subjek yang aktif mengalihkan kebiasaan dari mengajar dengan satu metode dengan satu ini dan guru sebagai pusat dari pembelajaran ke siswa sebagai pusat itu tidak mudah nah harus diribatkan dulu guru itu di dalam sebuah proses kalau dulu kurikulum dikembangkan oleh tim khusus kemudian dibaca secara terbatas oleh publik masukannya sepanjang apa yang terbaca uji publik dan itu begitu disempurnakan ditetapkan langsung di hari itu suka tidak suka senang tidak senang paham tidak paham semua sekolah harus melaksanakan akhirnya sampai bertahun-tahun sekolah merasa dia hanya pelaksana dari kebijakan sekarang ini selama dua tahun ke depan kenapa itu menjadi opsi karena kurikulum yang berlaku sebetulnya kan ada tiga kurikulum sekarang dan ketiga-tiganya itu sebetulnya esensinya sama sama mengacu kepada SKL standar isi kemudian di dalam pelaksanaannya dalam prosesnya untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran berkualitas dilakukan asesmen kompetensi minimal yang bukan mengukur individu anak tapi kinerja sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik nah kemudian selama dua tahun ini sekolah silakan terlibat dalam melaksanakan ini silakan memberikan berdasarkan pengolahan selama evaluasi selama dua tahun ini dan pengalaman-pengalaman real satuan pendidikan itu dijadikan data bagi kita untuk menyempurnakan kurikulum ini sampai di 2024 kita menemukan sebuah kurikulum yang cocok yang pas dengan rasa ini nah sebetulnya ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan kurikulum tapi membiasakan guru-guru kita untuk mengenal lebih jauh tentang situasi sekolahnya situasi muridnya situasi ininya sehingga kita tidak memaksakan satu kurikulum yang yang dia pakai silakan pakai kurikulum yang mereka mengerti menggunakannya yang mereka paham kalaupun menggunakan kurikulum merdeka kami tidak menuntut itu melaksanakan langsung enggak pahami dulu bisa jadi Bapak Ibu karena terbiasa dengan kurikulum 2013 tetap melaksanakan itu tapi menerapkan kurikulum merdeka itu hanya sebagian dulu pendekatan pembelajarannya aja dulu yang dirubah nah sambil terus belajar sampai pada akhirnya kurikulum yang berlaku di sekolah itu adalah kurikulum yang memang dipahami oleh satuan pendidikan itu jadi bukan sekadar menjalankan perintah menjalankan kebijakan nah jadi memang Bapak Ibu kepilihan kok sepertinya kok seperti tidak tegas Bapak Ibu mungkin kita belum melihat benang merah diantara ketiga kurikulum itu benang merahnya adalah kurikulum 2013 itu kita sederhanakan kita ambil fokus pada matematik esensial kemudian itu menjadi kurikulum darurat diambil matematik esensialnya pokok-pokoknya supaya guru tidak terburu-buru lagi tidak mengalami banyak beban materi yang disampaikan kemudian waktu tidak cukup disederhanakan kemudian karena disederhanakan punya waktu yang cukup akhirnya direformulasikan menjadi kurikulum berdeka nah harapan kita nanti guru di sekolah itu bukan hanya sebagai perlaksana tetapi mereka yang merancang kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan yang masing-masing dan nama dengan kos itu kurikulum operasional di satuan pendidikan nah ini memang membutuhkan waktu Bapak Ibu untuk beralih paradigma ini untuk menjadikan guru sebagai seorang profesional yang betul-betul mengenal situasi di tempatnya betul-betul mengenal muridnya betul-betul mengenal bagaimana cara memberikan layanan terbaik kepada setiap individu murid nah ini butuh memang butuh waktu nah butuh waktu inilah Bapak Ibu kita tidak mewajibkan dan mudah-mudahan dalam waktu dua tahun ini semua sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum mereka ini bisa memberikan masukan kepada kita apa yang perlu ditingkatkan sehingga di akhir tahun pelajaran tahun 2024 nanti kita akan menemukan sebuah formulasi kurikulum yang tepat jadi masa dua tahun ini masa pengembangan kurikulum sebetulnya jadi masa-masa mengembangkan kurikulum dan guru dan sekolah terlibat di dalam ini sehingga sekarang ini posisinya guru sudah sebagai pengembang kurikulum itu untuk mendekatkan guru kepada kurikulum yang selama ini mungkin terlalu jauh karena itu produk pemerintah pusat dan sebagainya jahat yang perlu diperlaksana untuk mengalihkan ini kan butuh waktu dan butuh pendekatan butuh kolaborasi betul kata Pak Moderator makanya sekarang ini kita buka kerjasama kolaborasi dengan semua kita bergerak mari fokusnya bukan pada kurikulumnya fokusnya sekarang ini adalah tapi bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada setiap peserta didik sehingga setiap peserta didik itu menemukan ruang yang cocok untuk dia dia bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dia miliki karena setiap individu itu menempati ruangnya masing-masing sebetulnya begitu kodratnya diciptakan oleh Tuhan nah sekarang kita ingin dunia pendidikan itu memahami itu dan ingin melaksanakan itu sehingga kurikulum itu hanya menjadi salah satu tool sebetulnya alat jalan untuk ke sana nah selama ini mungkin terlalu terikat dengan satu kurikulum sebetulnya sebetulnya sehingga seolah-olah dengan mengikuti sebetulnya 100% apa yang tertulis dalam kurikulum itu sudah aman ternyata banyak hal yang perlu disesuaikan di berbagai daerah materinya perlu disesuaikan materinya perlu disesuaikan semuanya perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada agar si anak betul-betul belajar dan bermakna bagi mereka sebetulnya intinya semangat kita itu ke sana dan mungkin kita punya semangat yang sama sebetulnya bagaimana menyelamatkan bangsa ini lewat bilia pendidikan saya pikir itu yang bisa kita bangun semangatnya bersama-sama dan mungkin itu dari saya silahkan Pak Yogi tambahkan hal-hal yang apa namanya yang lewat oleh saya silahkan Pak Yogi menambahkan jadi apa yang disampaikan Pak Tektor tadi inilah menjadi konsep kita pada saat pengembangan menjadi konsep kita juga bagaimana mensiasati dalam implementasinya betul beragam kualitas guru bervariasi sarana kita juga bervariasi karakteristik satuan pendidikan bervariasi di dalam kursus penerbangan di dalam pengembangan yang kita desain juga itu juga kita coba memperhatikan keterbatasan guru keterbatasan sarana-prasarana keterbatasan wilayah maka salah satu yang kita kembangkan di dalam perangkat ajar ibu bapak bagi ibu bapak guru yang membutuhkan bantuan kita siapkan contoh-contohnya secara detail bagaimana mereka mampu melaksanakan bagi yang kebingungan silahkan pakai contoh yang siapkan contohnya tidak satu bervariasi tinggal menggunakan contoh yang mana bagi ibu bapak guru yang sudah mulai berbambang silahkan contoh-contoh yang ada yang kita sebutkan modifikasi bagi ibu bapak yang sudah inovasi tinggi contoh yang ada mungkin cukup diliring tinggalkan langsung kembangkan mandi sehingga kita mencoba memfasilitasi ya kalau guru yang terbatasan pengetahuan terbatasan tinggal pakai saya gunakan langsung yang ada yang sudah kita siapkan beragam contohnya bagi yang sudah berkembang silahkan modifikasi bagi yang sudah maju inovasi tidak tutup ruang kreatifitasnya untuk terus maju sehingga kita kita coba memfasilitasi beragam karakteristik dari peserta itu lalu ibu bapak juga selain penyediaannya di dalam pengembangannya kita sadari ada yang dapat fasilitasi internet ada yang bisa mengaksesnya dengan cepat maka silahkan download di website kita tapi bagi satuan-satuan pendidikan yang sulit untuk mendapatkan mendownload kita kirim melalui plastis pengadaan-pengadaannya itu kita lakukan pada saat di sekolah penggerak jadi sekolah penggerak itu 2500 jangan dianggap sekolahnya bagus-bagus malah banyak sekolah-sekolah yang minim tidak ada internet burunya dalam satu sekolah hanya beberapa guru siswanya pun ada satu sekolah hanya 40 siswa anak beragam kurik-urik kita kembangkan dicobanya bukan di sekolah-sekolah yang bagus saya ingin mengganti yang bagus anak yang terlaki kurang bagus bagaimana inilah pengembangan yang ingin kita lakukan kalau kita ingin ada produk yang dianggap bagus produk langsung dikerapkan tanpa dicoba atau dicoba dulu di berbagai variasi ini mungkin bupa juga bisa menjawab lebih baik menerapkan langsung ganti yang ada tanpa melalui tahapan uji coba atau pengembangan atau kita tahap uji coba pengembangan yang kira-kira belum baik kita perbaiki dulu itu mungkin bupa bisa menjawab juga apakah lebih langsung ganti yang lama dengan yang baru tanpa melalui proses pengembangan atau kita cukup waktu untuk melakukan pengembangan dan perbaikan sehingga dengan waktu yang cukup ini kita bisa menghasilkan hasil atau produk yang lebih baik nantinya ini yang mungkin silahkan diberikan masukan oleh ibu bapak semangat kita adalah memberikan fleksibilitas kita ingin yang membutuhkan bantuan kita berikan bantuan kita ingin yang sudah punya kreatifitas ini kita akan kembangkan kreatifitasnya tanpa dihalami batasan-batasan di dalam kurikulum yang dalam belajar bukan ruang untuk melakukan modifikasi yang memungkinkan untuk dilakukan di satu rupiah semangat dari kurikulum Merdeka ini kita ingin memangkat yang memutuskan bantuan kita ingin mendorong terus maju yang sudah punya inovasi kreatif yang kita layani beragam variasi guru beragam variasi daerah terfasilitasi itu mungkin tambahannya dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Julfikri dan Pak Yugi dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebelum saya akan menutup acara ini izinkanlah saya membaca sebuah berita sedih dari seseorang yang ikut dalam chat ini pada Senin lalu ada saudara saya seorang guru dibantul meninggal karena bunuh diri akibat stres tekanan pembelajaran apakah pemangku kebijakan ikut serta memfasilitasi hal tersebut saya tidak mau membahas bagaimana saudara kita meninggal bunuh diri akibat stres akibat tekanan pembelajaran tapi saya hanya akan mengatakan saya teringat Kaisar Hiruhito ketika bom meledak di Jepang yang dikatakan beliau adalah beberapa guru yang masih tersisa dan pada forum ini saya semakin yakin bahwa pendidikan adalah dasar bagaimana bangsa akan menjadi seperti apa ikhtiar kita hari ini adalah untuk mengikhtiarkan karena rasa cinta kita terhadap Indonesia dan meyakini bahwa pendidikan adalah wahana atau ruang untuk merubah segalanya tanpa pendidikan saya kira kita tidak akan menjadi bangsa yang besar panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini kepada perwakilan dari kementerian risiko dan teknologi di publik Indonesia yang dalam hal ini Bapak Yul Fikli dan juga Bapak Yogi terima kasih kepada Rektor Universitas Proklamasi Bapak Doktor Menech Diktus dan terima kasih kepada seluruh simitas akademika di berbagai universitas di daerah istimewa Yogyakarta yang sebenarnya hari ini hadir dan tamu undangan yang luar bisa pada hari ini saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi bahwa acara ini diselenggarakan karena kecintaan kita terhadap Indonesia untuk itu dipersilahkan Bapak Samsudin untuk menutup acara ini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua terima kasih Pak Aci yang sudah memandu acara malam hari ini Bapak Ibu yang bahagia tentunya malam ini bukan menjadi akhir tapi menjadi pemantik untuk diskusi yang selanjutnya dalam kaitannya untuk kita dan kecintaan kita ini tentunya bukan hanya sekedar retorika tapi juga nanti diimplementasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang memang cinta terhadap tanah air kita ini dari kita mungkin banyak kekurangan kita mohon maaf dan kita akhiri untuk malam hari ini sampai ketemu di selasa minggu depan terima kasih waktu selanjutnya saya jelaskan kepada Ibu Yuni Matunwood oke karena Ibu Yuni sudah mungkin tidak di sini kita akhiri terima kasih kepada Bapak sekalian malam hari ini dan sampai ketemu minggu depan akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Rektor terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak ini kayaknya dikuti harus dilanjutkan ini siap siap Pak siap baik senang Pak dengan paparan Pak Rektor terima kasih Pak selamat Pak semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya Pak kita lanjutkan diskusinya ya Pak sampai sini baik terima kasih banyak mohon izin ya Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Terima kasih. 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 Terima kasih.